Setelah dimasak kurang lebih 2 jam karena kita banyak bumbunya Dan sudah kita tambahkan minyak, goreng dan sedikit margarin Dia akan berwarna seperti ini Ini aromanya khas sekali soto banjar Oke setelah bumbu matang kita sisihkan Kita akan ambil 1 ekor ayam kampung dan juga kurang lebih 350 gram tulang sapi Ini tips di dapur Mama Jitna ketika membuat soto banjar Kita akan menambahkan tulang sapi untuk menambah aroma dan juga rasa yang lebih sedap untuk soto banjarnya Semua ayam kita masukkan, potongan-potongan ayam 1 ekor ayam kita potong menjadi 4 saja Dan juga daging sapinya Ini akan kita masak sampai ayam dan daging sapinya empuk Oke ini dia, dia sudah mengeluarkan lemak dari ayamnya sendiri dan juga dari tulang sapi Oke kita sudah siapkan 1,2 kg kentang Yang mana akan kita gunakan 1 kg untuk perkedel dan 2 buah kurang lebih 200 gram untuk sausnya nanti Dan disini ada telur bebek yang akan kita rebus juga Dan kita ambil 3 biji untuk membuat sausnya Nah untuk pelengkapnya disini ada makaroni, wortel, bawang prey dan juga daun seledri Ini semuanya akan kita rebus kecuali bawang prey yang akan kita tumis dengan margarin Nah ini dia bawang prey yang sudah kita potong-potong Akan kita tumis dengan kurang lebih 70 gram margarin Dan juga wortel yang sudah kita potong-potong kecil akan kita rebus Kentangnya akan kita rebus juga Begitu juga dengan telur bebeknya Nah ini dia, kita akan tumis bawang prey Yang mana nanti juga akan kita masukkan ke dalam kuah sotonya Kita tumis Tidak usah terlalu lama dan tidak usah terlalu layu Cukup seperti ini saja Api akan kita matikan Kemudian kita akan membuat perkedel dari kentang rebus tadi Kita sudah sisihkan buah-buah ya Untuk membuat saus, buat kuahnya nanti Di sini ada kentang kurang lebih 1 kg Yang akan kita haluskan Dan kita tambahkan bumbu dari soto yang kita buat tadi Dan juga kita tambahkan sedikit gula, garam, dan kaldu ayam Oke, kentang akan kita haluskan satu persatu Kita haluskan sampai kentangnya benar-benar lumat Dan tidak ada lagi yang menggerindil Kita haluskan sampai kentangnya benar-benar halus seperti pasta Nah, ini dia kentangnya Dan kita akan kita haluskan sampai kentangnya benar-benar halus seperti ini